Selamat malam semuanya, ya ini Yiftalk edisi 11 Juli Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market di ISG Dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Yiftalk edisi kemarin 10 Juli Ada beberapa yang masuk di kolom komentar Nanti kita akan bahas satu persatu Sesuai dengan permintaan Oke, untuk menyingkat waktu Agar durasi tidak terlalu panjang Kita langsung mulai Sebelum saya mulai Silahkan bagi anda yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan yang sudah merasakan manfaat dari Yoftalk Dukung kami dengan klik like Kita mulai dari ISG terlebih dahulu Oke, hari ini ISG masih dalam pengujian resist downtrend line Seperti yang kami sampaikan di Stockholm Dan penutupan hari ini tepat di 7300 Jadi masih sesuai dengan apa yang kami sampaikan Sementara ini belum perlu kita berikan update Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama Malam Pak izin konsul sesuai pembahasan terakhir Brand target naik di 10 ribuan Apakah saat ini downtrend karena sudah mulai turun? Mohon update Pak Yev Oke, ini ya untuk brand Target naik yang kami sampaikan di pembahasan terakhir ya berarti ya Kita bahas terakhir kapan Sebentar kita cek Dari Bapak Ibu yang mungkin baru nonton Dan mungkin belum nonton Pembahasannya Anda bisa nonton lagi Supaya nyambung ya Anda bisa cari di telegram kami Yev Advisor Kemudian ketik kode sahamnya brand Nah ini ya Pembahasan terakhir di edisi 24 Juni 24 Juni Saham brand masih di harga 8 ribu ya Eh sorry 9 ribu 9 ribu Kemudian kita prediksi Naik ke 10 ribu Sesuai dengan apa yang kami bahas Silahkan Anda tonton lagi ini ya Brand Potensi setelah FGA Apa ini? Wave B B naik Dari situ C Turun Gini ya A Oke A itu turun B Targetnya adalah 10 ribu Kemudian C Nah ini ya Kita lihat Berapakah C Gitu ya Sekarang pertanyaannya ini adalah Bagaimana kelanjutannya Apakah ini akan Membentuk wave C Atau Masih berpotensi Melanjutkan B Dimana B adalah naik Nah Yang kita perlu Pahami Sebagai Trader Ataupun juga Kalau investor Anda perlu mengecek fundamentalnya ya Sebagai trader Gitu ya Kita memposisikan diri Sebagai swing trader Ya Karena saham ini jelas Ini swing ya Nah Ketika saham itu Sudah mengalami kenaikan Apalagi mendekati Peak Dari Puncak sebelumnya Tentu saja Itu sudah termasuk High risk Memang Memang Anda bisa proteksi Tetapi Ketika Anda beli Harga Terlalu tinggi Dan juga momentum swing Yang sudah terlewat Probabilitasnya Untuk berhasil Akan semakin mengecil Ini dulu kita edukasi dulu ya Karena Ini perlu kita jelaskan Bahwa ketika kita melihat Sebuah saham itu Mungkin Anda lihat Naik tinggi sekali gitu Ini menarik Untuk diikuti Tunggu dulu Anda perlu mengkalkulasi dulu Apakah saham ini Sudah terlalu tinggi Atau belum Nah Kita lihat ya Saat ini kenaikannya Kemarin Sudah mencapai Bahkan di atas tajak kita 10.600 Bahkan ya Artinya Kemungkinan Wave B ini Bisa Bisa Mendekati Tetapi Kemungkinan Kalau ini masih Berdalam skenario Uptrend jangka panjang Karena ini Uptrend jangka panjangnya Belum Terkonfirmasi patah Atau belum Sampai dengan saat ini Belum terkonfirmasi Downtrend gitu ya Jadi kita masih Berpikir positif Tentu saja kita harus Berpikir positif Saham ini Masih dalam Proses koreksi Tetapi Bukan tidak mungkin Ini akan terjadi Reversal Dimulai dari ABC ini Nah sekarang Kita akan lihat View jangka pendek dulu Setelah dia naik di atas Ini ya Sesuai dengan Fibo Dia naik Hampir Menyentuh 0,78 Berarti itu adalah Sangat tinggi sekali Cukup signifikan Kenaikannya Berarti Perkiraan saya Dia akan turun Ke 0,6 Atau 0,7 Dari Wave terakhir yang bentuk Atau C ini Kemungkinan akan Di Angka 7.300 Ya Sampai dengan 6.500 Lebih tinggi dari A Oke Gitu Nah terdekat Tentu saja ya Enggak ujuk-ujuk besok Kesana Bukan ya Nah kita lihat dulu Terdekat Di 91 Kemudian kemungkinan ini Ada potensi turun Paling tidak Ke 8.450 Disini Ada gap Ada support gap Gitu ya Sementara itu dulu Yang dapat Kita update Untuk Terkait Analisa brand Anda bisa lihat Pembahasan untuk Wave B Itu ada di 24 Juni yang lalu Baik Kita lanjut Ke pembahasan Saham berikutnya Tolong analisa Untuk Inco Swing Trade Oke Saat ini Yang sedang berjalan Untuk saham Inco Ini adalah Swing turun Sehingga Untuk saat ini Anda belum Kami sarankan Untuk beli Di harga saat ini Meskipun lagi turun Swing turun Jadi kita Untuk swing trade Itu Kita bisa Menunggu Permulaan Atau akhir Dari swing turun Kan kita Trading saham itu Kan gak bisa Mengikuti swing turun Swing naik aja Yang bisa kita ikuti Sehingga Kalau swingnya lagi turun Berarti apa yang kita lakukan Adalah menunggu Ya Gitu Menunggu di berapa Nah ini yang kita bisa lihat Ya Tunggu saja nanti bisa dikonsultasikan lagi Kalau ada member Di 3620 Ya Kemudian Bukan berarti disitu aja ya Bisa aja Ada ekstensi Berikutnya Yaitu Di 3170 Ya Gitu Jadi mungkin Kita lihat dulu Di 36 3700 Sampai dengan 3600 Area Disitu Untuk melihat Apakah swing turun ini Sudah terlihat Mengalami Perlambatan Sehingga Ada potensi Untuk swing naik Dimulai Atau Atau Masih Berpotensi Untuk Breakdown Support Di 3600 Lanjut ya Best untuk jangka menengah Viewnya Seperti apa pak Saham best ya Bekasi Ya Bekasi wajat Oke Untuk apa Jangka menengah Oke Kalau kita Jangka menengah Berarti Yang kita lihat Dari trend Ya Ternya Seperti apa Ini kita Lihat trend Dulu Menggunakan Time frame Jangka menengah Juga Gitu Ini trend utama Jangka panjang Oke Kemudian ini Trend Jangka menengah Jadi Saat ini Untuk Trading Jangka menengah Saya rasa Belum layak Ya Gitu Untuk swing Mungkin bisa Tapi untuk Jangka menengah Belum Tolong bahas BMRI Untuk Jangka menengah Saat ini Titik entry Yang ideal Apakah White NC Dulu Oke Untuk Jangka menengah Sama ya Kita akan Bentar Kok tidak ada Indikator Hari ini Oke Kita lihat Sah Apa tadi BMRI Kita lihat Kosongan aja Kalau gak ada Indikator pun Bisa Ya Gitu Nah Kita lihat Disini Jangka menengah Ya Kalau kita lihat Dari sini Kan Sah Bang Mandiri Ini Dalam Jangka Panjang Uptrend Nah Untuk Kita lihat Ini bagaimana Untuk Jangka menengah Kita harus Melihat Koreksinya Ini Apakah Sudah Terkonfirmasi Selesai Atau Belum Untuk Melihat Momentum Untuk Masuk Ini Jadi Ini Saat ini Relatif Berada Di Level Yang Menentukan Ya Kalau kita Buka Di Daily Mandiri Kemarin Sempat Berproses Ya Ingat ya Reversal Dari trend Turun Itu Ada Prosesnya Berproses Beberapa Minggu Dari Mei Sampai Dengan Juli Sekitar Konsolidasi Direntang 62 Sampai Dengan 58 Itu Dalam Waktu Kurang Kurang Lebih Satu Bulan Artinya Saat ini Dengan Dipatahkannya Trend Koreksi Ini Berarti Ini Mungkin Merupakan Momentum Namun Disini Ada Sebuah Area Atau Best Price Yang Anda Bisa Ambil Untuk Buy on Weakness Jika Index Ternyata Terjadi Koreksi Artinya Gini Sebuah Reversal Itu Tidak Ujujuk Begitu Juga Langsung Uptrend Bisa Saja Mementuk Sebuah Air Low Dulu Nah Air Low Yang Ideal Paling Bagus Untuk Sambang Mandiri Ini Masih Memungkinkan Di Berapa Ini Adalah Best Price Di Rp6.050 Ini Adalah Area Best Price Yang Memungkinkan Dalam Proses Mementuk Air Low Nantinya Kita Bisa Tarik Uptrend Line Begini Ya Gitu Jadi Kalau Di Harga Saat Ini Katakanlah Kita Jangka Kanter Itu Kan Kalau Membeli Saham Kan Bertahap Jadi Misalkan Ada Case Saham Yang Kita Rekomendasikan Minggu Lalu Kalau Anda Mungkin Tahu Ini Ada Publikasinya Tadi Nah Ini Misalkan Kita Akumulasi Saham Ini Salah Satu Saham Yang Kita Rekomendasikan Minggu Lalu Kita Akumulasi Dalam Beberapa Waktu Target Alokasinya Sekitar 15% Kita Akan Beli Itu Bertahap Ya Sehingga Kalau Kita Mau Beli Saham Ini Bang Mandiri Di Harga Saat Ini Pun Tidak Masalah Tetapi Ingat Ya Anda Masih Bisa Beli Saham Ini Di bawah 6200 Sampai Dengan 6050 Artinya Kita Bisa Beli Bertahap Tapi Jangan Terlalu Besar Alokasinya Jadi Kita Bisa Menerapkan Akumulasi Itu Misalkan Semakin Turun Nantinya Semakin Besar Kita Beli Dulu Sekarang Misalkan Kalau Kita Mengadopsi Strategi Di Busantar 1 PV Nanti Kalau Dia Turun Ke 6200 Kita Bisa Tingkatkan Ke 2 PV Atau 5 PV Ya Kemudian Kalau Dia Sampai Dengan Best Price Kita Bisa Maksimalkan Itu Sampai Dengan 15 PV Gitu Ya Itu adalah Strategi Prakteknya Seperti Itu Jadi Kalau Misalkan Kita Beli 6400 Terus Kemudian Saham Ini Terbang Namanya Kita Nggak Bisa Mendiktir Harga Saham Ya Gimana Lagi Misalkan Seperti Yang Terjadi Di 7 Saham Yang Kita Rekomendasikan Di Bull Center Semuanya Sudah Tidak Bisa Di Akumulasi Lagi Sekarang Karena Saham Rata-rata Naik Di Atas 10% Artinya Risk Terhadap Trend Sudah Sangat Besar Di Atas Toleransi Di Layanan Itu Di Strategi Itu Gitu Gitu Jadi Untuk Saat Ini Apakah Bisa Di Akumulasi Bisa Tetapi Saran Saya Sedikit Pelan Pelan Dulu Menunggu Momentum Turun Paling Tidak Di 62 Atau Bagusnya Adalah Di 6.000 Di Bawah 6.100 Gitu Itu Kita Berikan Strategi Secara Singkat Nanti Anda Bisa Konsultasikan Lagi Kalau Anda Punya Membership Oke Lanjut Ya Mohon Di Review Saham BNI Untuk Trading Apa Pantas Untuk Masuk Di Harga Sekarang Nah Ini Juga Ya BBNI Ini Kan Sudah Kita Bahas Di Telegram Anda Bisa Cari Terkait Pembahasan BNI Ini Terakhir Kita Bahas Di 24 Ya Ini Bersama Dengan Brand Nah Waktu Itu Kita Jelaskan Bahwa Saham Ini Target Nya 5.000 Mengacu Pada Aturan Di Private Trading Room Sebentar Trading Plan Di Private Trading Room Kita Beli Nah Sekarang Ini Sudah Naik Di 4.800 Apakah Ini Sudah Terlalu Tinggi Untuk Dibeli Untuk Swing Kemungkinan Iya Ini Jadi Ini Kita Beli Di Tanggal 20 Juni Jadi Ini Kita Beli Di Harga 4.300 Dengan Target 4.600 Target Keduanya 5.000 Nah Coba Andaikata Kita Mau Masuk Lagi Di Harga Sekarang Apakah Bisa Kita Coba Kalkulasi Lagi Dengan Target Yang Kita Perbaharui Apabila Ada Kondisi Yang Seperti Sekarang Apakah Bisa Kita Tingkatkan Target Karena Target Itu Sebenarnya Dinamis Mengikuti Kondisi Teknikal Yang Terbaru Jadi Kemaren Private Trading Room Mengincar Target Paling Masuk Akal Paling Minimal Kalau BNI Skenarionya Masih Turun Yaitu Di 0.382 Di Harga 5.025 Kenapa Kok Nggak Diambil Di 5.025 Karena Pasti Kita Akan Mengambil 1 Tic Atau 2 Tic Di Bawahnya Agar Rasio Atau Probabilitasnya Akan Lebih Besar Tercapainya Bisa Aja Kan Dia Menyentuh 5.025 Tapi Hanya Menyentuh 1 Tic Gabis Itu Dia Balik Lagi Nah Sehingga Member Kami Akan Kesulitan Untuk Keluar Jadi Kalau Misalkan Kita Memasang Target Itu Kita Selalu Mengambil Tidak Barangnya Gitu Ya Kan Ada Banyak Orang Disitu Dan Juga Ada Yang Modalnya Besar Ya Sehingga Kita Harus Mempertimbangkan Hal tersebut Untuk Baik Itu Memasang Target Ataupun Menentukan Proteksi Ya Jadi Kalau Kita Mau Ngambil Di Harga Saat Ini Kita Anggap Wah Baru Lihat Saat Ini Bagusnya Gitu Ya Nah Ini Apakah Risk Masuk Ya Potensi Upsidenya Tersisa Adalah 3% Itu Ketarjet Yang Paling Masuk Agal Tetapi Kalau Kita Kita Lebih Optimis Lagi Kita Bisa Melihat Saham BNI Ini Naik Setidak Tidaknya Sampai Dengan 5250 Atau 7% Dari Harga Saat Ini Nah Risk nya Berapa Apakah Lebih Besar Dari 7% Atau Lebih Rendah Dari 7% Nah Ini Kalau Kita Saat Ini Buat Member PTR Pun Yang Masih Hold Saham Ini Kami Sarankan Untuk Menaikkan Proteksi Di 4670 Ya Gitu Itu Risk nya Sekitar 4,8% Ya Dari Harga Saat Ini Apakah Menarik Tentu Saja Sudah Tidak Menarik Buat Kami Karena Cuma Upsidenya Sekitar 7,7% Atau 7,9% Kurang Dari 8% Ya Jadi Kalau Kita Rekomendasikan Di PTR Itu Harus Ada TP1 Di 5% TP keduanya Adalah Di atas 10% Ketika Kita Masuk BNI Ya Di Tanggal 20 Juni Itu Kalau Kita Beli Di harga 4,350 Dengan Target Hanya Di 5,000 Aja Itu Sudah Naik Sekitar 14% Ya Jadi Beda Dengan Posisi Saat Ini Itu Yang Perlu Kita Harus Edukasi Juga Jadi Ketika Kita Masuk Itu Kita Mengincar Target Yang Paling Masuk Akal Di saham Tersebut Ya Gitu Oke Apa Ini BMGA Mungkin Maksudnya Apa BNGA Oke Silahkan Dilengkapi Ya Kalau Cuma Menyebutkan Kode Saham Kami Tidak Bisa Membahas Karena Kami Ingin Pembahasan Itu Memang Sesuai Dengan Apa Yang Diharap Kalau Cuma Random Ngetik Kode Saham Mohon Maaf Kita Tidak Bisa Jawab Ya Disini Karena Ya Ini Gratis Kan Ya Saya Berharap Anda Juga Niat Kalau Bertanya Itu Ada Niat Yang Bagus Ya Bertanya Dengan Baik Ya Lengkap Detail Nah Kita Akan Coba Jawab Sebaik Mungkin Gitu Kalau Ngetik Kode Saham Salah Mohon Maaf Oke Mohon Analisa Teknikal Saham Bull Dan PTWP Kita Ambil Bull Teknikal Jangan Pendek Berarti Oke Untuk Sambul Secara Teknikal Saat Ini Sedang Berada Di Dalam Trend Koreksi Ini Menyempit Ya Konsolidasi Menyempit Nah Seperti ini Teknikalnya Kemungkinan Jadi Pergerakannya Dalam Jangka Pendek Mungkin Akan Bergerak Direntang 140 Sampai Dengan 120 Gitu Malam Mohon Advise Untuk Trading Aisyah Punya Di 119 Apakah Masih Perlu Hold Dan Kapan Bisa Exit Ambil TP Saya Tidak Bisa Menyebutkan Waktu Misalkan 1 Agustus Atau 2 Agustus Mungkin Menyebutkan Waktu Itu Kita Bisa Menyebutkan Poin Poin Yang Penting Yang Memungkinkan Sekarang Harga Aisyah Di Berapa Posisinya Profit Atau Tidak Sudah Punya Di 119 Posisi Saat 117 Nah Di Harga Berapa Idealnya Saat Ini Kalau Untuk Trading Trading Ya Baik Jadi Posisi Teknikal Saat Ini Tunt Trend Jadi Kita Hanya Mengambil Yang Memungkinkan Aja Nah Ini Kebetulan Memang Posisi Belinya Kurang Terlalu Bagus Ya Jadi Mungkin TP-nya Ini Agak Dekat Dengan Harga Beli Anda Ya Jadi Area Jual Untuk Aisyah Untuk Swing Itu Di 123 Sampai Dengan 130 Jika Memang Trend Turn Ini Masih Dipertahankan Gitu Oke Bisa Bahasa NIKL Apakah Sudah Menarik Apa Ini Masuk Untuk Swing Masuk Untuk Swing Risk Apa Ini Risk Target Berapa Gitu Ya Saya Ulangi Lagi Ya Kami Berharap Ya Terima kasih Sudah Berikan Ide Tetapi Kami Berharap Memang Anda Benar-benar Ninyat Dalam Berkonsultasi Gitu Ya Ini Adalah Saya Anggap Sejak 2017 Javtog Ini Saya Anggap Untuk Pengabdian Masyarakat Untuk Membantu Mereka-mereka Yang Mungkin Tidak Bisa Mengakses Membership Makanya Saya Sediakan Waktu Di Malam Hari Sisa-sisa Hari Saya Sisa-sisa Tenaga Saya Untuk Membantu Bapak Ibu Yang Mungkin Tidak Bisa Mengakses Membership Kami Jadi Dengan Itu Saya Berharap Bapak Ibu Kerjasamanya Untuk Menuliskan Konsultasinya Dengan Baik Dan Benar Ini Tidak SMS Tinggal Ketik Komen Anda Bisa Tulis Sepanjang Panjang Tidak Apa Sebaik Mungkin Sejelas Mungkin Supaya Apa Anda Mendapatkan Jawaban Sesuai Anda Harapkan Kalau Anda Tidak Bisa Menulis Baik Dengan Benar Mohon Maaf Kita Jawabnya Juga Bisa Keleru Bisa Salah Penafsiran Dan Sebagainya Makanya Kami Berharap Bapak Ibu Yang Ingin Berkonsultasi Di Yaptok Ini Tuliskan Dengan Maksud Yang Jelas Dengan Penulisan Yang Baik Dan Benar Formal Ya Gak Apa Santai Juga Yang Penting Jelas Maksudnya Gitu Ya Kita Anggap Ya Untuk Swing Dari Sini Apa Saya Tidak Tau Target Target Di Berapa Mohon Maaf Sekali Lagi Kita Tidak Bisa Membaca Pikiran Orang Kita Cuma Bisa Menganalisa Saham Kita Tidak Bisa Membaca Pikiran Anda Jadi Anda Harus Berusaha Untuk Menyampaikan Dengan Baik Dan Benar Dulu Untuk Dapat Kita Berikan Bantuan Nah Ini Saham Ini Yang Kita Perlu Informasikan Ini Tidak Terlalu Liquid Buat Ditradingkan Jadi Kalau Kita Sarankan Mungkin Ini Kurang Terlalu Ideal Untuk Trading Kenapa Karena Ini Tidak Terlalu Liquid Ini Lompat Lompat Juga Gitu Nah Kalau Kita Mau Swing Saham Ini Secara Upside Berapa Target Target Terdekat Itu Di 328 Tetapi Ingat Ini Tidak Liquid Jadi Bisa Dia Naik Kesini Tetapi Sulit Untuk Dijual Misalkan Contoh Seperti Ini Dia Lompat Naik Habis Itu Dibanting Turun Seperti Ini Gimana Keluarnya Jadi Kita Edukasi Juga Disini Ketika Kita Trading Terutama Trading Itu Penting Untuk Memperhatikan Liquid Atau Tidak Sebuah Saham Terlepas Anda Punya Modal Besar Kecil Ataupun Sedang Apalagi Yang Besar Jangan Sampai Anda Beli Banyak Kemudian Ternyata Tidak Liquid Wah Kemarin Ada Kayak Seperti Ini Beli Saham Apa Itu Tidak Bisa Keluar Kesulitan Berapa Minggu Kemudian Masuk Full Auction Nah Makin Susah Ya Gitu Jadi Cari yang Lain Kalau belum Beli Kalau Sudah Beli Itu Target Paling Tidak Ini Bisa Naik Di Resist Dekat Di 286 Tetapi Potensinya Bisa Sampai Dengan 330 Ya Gitu Oke Review ECA Apanya Mau Direview Sampaikan Dengan Jelas Silahkan Direvisi Besok Kita Bahas Saat Malam Saya Punya HMSP Dengan Floating Profit 1,5% Apakah Masih Layak Di Hold Nah Ini Juga Kalau Kita Bicara Trading Itu Akan Berbeda Dengan Bicara Investasi Ya Oh Ini Masih Di Hold Karena Misalkan Anda Mau Investing Karena Fundamentalnya Memang Masih Layak Jadi Masih Bisa Di Hold Anda Mau Trading Nah Ternyata Sudah Di Resist Ya Harus Dijual Nah Ini Mohon Maaf Sekali Lagi Bukan Kita Mempersulit Orang Berkonsultasi Tetapi Coba Anda Jadi Posisikan Di posisi Kita Yang Mau Menjawab Kalau Pertanyaannya Ini Tidak Spesifik Tidak Jelas Kita Menjawabnya Juga Bingung Pakai Kacamata Yang Mana Karena Itu Berbeda Ya Gitu Sudah Punya Saat Ini Kita Anggap Trading Kita Tidak Tau Ini Benar Salah Tapi Kita Anggap Trading Apakah Saat Ini HMSP Sudah Berada Di Target Swing Oke Beberapa hari ini Kelihatannya Mentok Di 745 Sebentar Ini Juga Kita Harus Lihat Posisi Trading Kita Di Private Trading Room Kita Beli Saham Ini Di 705 Ini Tanggal 24 Juni Dengan Target Di 745 Jadi Kenapa Saham Ini Tidak Bisa Melewati 745 Kemungkinan Besar Kemungkinan Besar Karena Disitu Memang Target Naiknya Ya 0,38 Ini Orang Banyak Jualan Tetapi Apakah Ini Masih Bisa KTP Selanjutnya Di 800 Posisi 800 Itu Terdapat Gap Kemudian 0,618 795 Jadi Ini Ada Gap Harusnya Ini Masih Memungkinkan Untuk Saat Ini Dengan Proteksi Di 700 Jadi Kalau Mungkin Ada Member Private Trading Room Yang Nonton Dan Pengen Tahu Kira-kira Proteksi Di Berapa Sekarang Kan Proteksi Terakhir Di 675 Proteksinya Bisa Dinaik Di 700 Kenapa Kalau Dia Turun Ke 700 Kemungkinan Untuk Lanjut Swing Akan Berakhir Oke Jadi Kalau Anda Member PTR Tinggal Ikutin Apa Yang Ada Di Trading Plan Dan Kalau Misalkan Anda Membutuhkan Saham Sudah Naik Dan Membutuhkan Update Terkait Proteksi Yaitu Stop Loss Atau Cut Profit Kalau Sudah Naik Di Atas Level Beli Itu Bisa Dikonsultasikan Di Jam Trading Kita Bisa Konsultasi 24 Jam Tetapi Akan Dijab Di Jam Kerja Tentu Saja Karena Yang Jawab Ini Manusia Bukan Robot Anda Bisa Konsultasi Jam 1 Malam Jam 2 Malam Jam 4 Pagi Jam 5 Pagi Tetapi Akan Dijab Pada Jam 7 Pagi Sampai Dengan 5 Pada Jam 12 Malam Jam 1 Malam Anda Juga Harus Memahami Itu Karena Member kami Ada Beberapa Di Negara Yang Tidak Sama Jam Dengan Kita Kita Akan Jawab Di Jam Indonesia Itu Saja Mengikuti Jam Kerja Kita Ya Itu Yang dapat Kami Sampaikan Di Ftok Malam Ini Mohon Maaf Apabila Mungkin Ada Kekurangan Atau Kesalahan Dalam Penyampaian Mungkin Jawaban Saya Tidak Sesuai Dengan Harapan Anda Karena Mungkin Keterbatasan Saya Dalam Memahaminya Mohon Dimalumi Silahkan Dianalisa Lagi Silahkan Buat Trading Plan Kalau Anda Mau Trading Buat Investing Plan Kalau Anda Investasi Dan Jalankan Itu Dengan Super Disitin Itu Saja Pesan Saya Selamat Malam Dan Selamat Beristirahat